Nah ini kita sudah bersama dengan Mas David Blizzard Kali ini kita mau tanya-tanya beberapa hal Yang menyakut tentang sound system Nah ini ngomong-ngomong soal korek Sekarang Malang agak rewel kak Ini Mas yang menyikapi tentang saat ini Kan ini ada di beberapa wilayah di Malang Yang karnaval itu kayaknya ada yang subwoofer dipatasi Kemudian ada yang istilahnya dipersulit itu izinnya Gimana Mas ini tanggapan sampai Mas? Kalau tanggapan saya per hari ini tadi loh ya Per hari ini tadi ya Kenapa kok bisa dipersulit alasannya apa? Menurut saya itu Harus ada alasan lah, alasan yang jelas Jangan langsung dipersulit Itu enggak boleh karnaval harus enggak boleh Ini enggak boleh, itu enggak boleh Intinya bukan tentang karnaval aja Jadi tentang perizinan Misalkan ada acara-acara lain lah Hiburan-hiburan lain selain karnaval itu Alasannya apa kok sampai tidak diperbolehkan Semua juga harus ada Pokok permasalahan Ya menurut saya enggak fair kalau masalah izin ini dipersulit Karena apapun bentuknya Ya ini hiburan bagi masyarakat juga Segi positifnya banyak UMKM bisa naik dan lain-lain ya kan Ini juga mengangkat Apa ya, perekonomian di masyarakat Intinya kan seperti itu Jadi kalau menurut saya ada yang dipersulit Misalkan daerah-daerah itu enggak boleh karnaval Kalau enggak fair Kita sebagai Ya kalau saya sendiri sebagai Ownerson dan poloson yang lain Ya kalau memang tidak diperbolehkan Ya kita akan Ngambil apa ya Suatu Tindakan lah Seperti itu Suatu tindakan Harusnya kan Sebagai pemangku kebijakan itu Ya sharing Ngobrol dengan kita Ownerson Ngobrol dengan masyarakat dulu Solusinya seperti apa Kan seperti itu Kalau langsung Tidak diperbolehkan Dengan tanpa ada alasan Nah ini kan Enggak Itu Makanya kan saya dulu pernah ngomong Waktu Di kontennya Mas Ali itu Pernah ngomong Harus duduk bersama dulu Baru memutuskan Jangan sepihak Memutuskan harus Eh apa Enggak boleh Itu jangan Karena kan Itu tadi loh Kita itu negara demokrasi Ayo kita Ngobrol dulu Singenak Nah seperti itu Kalau saya pikir di Malang ini Tidak ada yang Tidak boleh Ya hanya ada Beberapa tempat itu Yang dikurangi Masalah Sabnya tidak boleh Hanya Sab 6 Sab 8 Nah itu Diomongkan saja Karena itu Cuma Beberapa wilayah Mungkin ada di wilayah Utara sebelah barat Itu ada Daerah-daerah tertentu Itu ada yang sampai 6 Sab 8 Sab Maksimal Seperti itu Diomongkan saja Dengan pemangku kebijakan Di wilayahnya Masing-masing Kalau menurut saya Itu yang penting Komunikasi lah Kalau di wilayah Malang Selatan Terus Agak kebarat Ketimur Saya pikir Tidak ada masalah Kalau masalah perizinan Ya Alhamdulillah Dari pihak yang Berwajib Juga pihak yang Berwenang Tetap memberikan kita Kelongkaran lah Untuk acara-acara ini Karena ini Hiburan bagi masyarakat lah Kita sebagai owner ini Kan kita ini Disewa Oleh masyarakat Untuk menghibur Masyarakat sendiri Jadi kenapa Kok sampai Tidak boleh Misalkan harus Misalkan ini harus Ada tanda tangan Dari 90-80% Warga sekitar Yang dilewati Dengan son horek Dan lain-lain Ya Sebagai panitia Harus memenuhi itu Kalau memang Itu tidak bisa Ya Mau bagaimana lagi Kan seperti itu Harusnya Kita itu melihat Mayoritas yang Suka dan tidak suka Kalau cuma Banyak yang tidak suka Yang ngomong Cuma satu orang Gitu Ya Kalau memang Kita Di negara demokrasi Voting aja Satu desa Voting Si gak seneng Wong Piro Si seneng Wong Piro Karena Kita itu Ditanggap Coro Jawa Ditanggap Kita di Job ya Di satu desa Itu loh Warga itu Masing-masing Warga itu Urunan Kita Reunan Terus yang gak suka Itu berarti kan Cuma satu orang Dua orang Kalau Gara-gara Satu orang Dua orang Yang gak suka Terus Gak boleh Kan Menurut saya Gak fair Gitu loh Gak fair Kalau menurut saya Harus Kalau memang Gak boleh Voting aja Sing seneng Wong Piro Yang gak seneng Wong Piro Beres Jadi negara demokrasi Voting itu Memang Opsi kedua Kalau misalkan Musawarah Tidak menemui Mufakat Saya pikir Bisa Kalau itu Semua wilayah Tetap bisa terjadi Warga Bekan Itu bisa Yang penting Itu komunikasi Karena di malam ini Saya pikir Ya Apa ya Enak-enak aja Masalah izin Itu Enak Dari pihak yang Wajib Yang berwenang Juga Komang Kebijakan Itu Sebenarnya Sangat welcome Yang penting Itu Komunikasi Terus untuk Yang Subwoofer Dikurangin Tidak boleh Bawa banyak-banyak Itu sebenarnya Apa sih Mas Penyebabnya Kalau Dari Pandangan Sampaian Kalau dari Pandangan Saya Mungkin 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 Daerahnya Itu Jalannya Sempit Misalkan Kan harus kita Ngurangi Sabur Mungkin Terus yang kedua Di daerah itu Banyak Misalkan Sekolah Tempat Ibadah Dan lain Tapi kalau Saya pikir Walaupun Banyak Atau sedikit Itu sama Saja Terus Katanya Nanti bikin Kaca Pecah Dan lain-lain Itu kan Netizen Yang dari Luar Kalau Misalkan Desa ini Mengadakan Acara Karena Itu kan Sudah Minta Persujuan Satu Desa Misalkan Ada Kaca Pecah Misalkan Ada Kerusakan Itu kan Sudah Ada MOU Tidaknya Dengan Warga Antara Panitia Dan Warga Ya Seperti itu Semua Itu Solusi Masalah Kalau Sekarang Saya Bahas Ada Aturan Di Malang Ini Kemarin Saya Sempat Depat Sedikit Ada Dari Pemerintah Juga Saya Depat Sedikit Maksimal 60 DB Saya Pinggir Konyol Lebih dari 60 DB 80 Ngomong Belum Pakai Pengarah Suara Sehingga Aturan Kalau Memang Yang Mengeluarkan Aturan Pemerintah Ayo Aku Tak Debat Walaupun Aku Bodoh Debat Aku Ada Aturan Tertulis 60 DB Berarti Saya Pengen Tahu Alat Alat Yang Dibuat Tolak Ukur 60 DB Yang Model Oppo Ayo Kita Buktikan Kalau Pemerintah Langsung Maksimal 60 DB Konyol Menurut Saya Konyol Aku Debat Maksimal 60 DB Acara Acara Semua Acara Baik Di Pemerintahan Baik Kita Langgar Itu Yang 60 DB Seperti Itu Ayo Kita Ngobrol Jangan Langsung Buat Paturan Maksimal 60 DB Kemarin Saya Sempet Debat Sedikit Tapi Akhirnya Ayo Ayo Itu Kan Aturan Dulu Ayo Di Ngomongkan Sampai Sekarang Tapi Kan Sampai Sekarang Juga Pemerintah Itu Tetap Memberikan Kelonggaran Terhadap Kita Di Malang Jadi Ber Ter Hidup Ter Ter Apat Gw Ter T Ter 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 itu jenisnya alat itu lebih dari 60db jadi bis itu dianggap baik hilanglah biska berlaku menurut saya walaupun itu aturannya tertulis dan sudah terlantangani oleh pihak yang pemanggung kebijakan Hai masalah pembatasan pembatasan subwoofer menurut saya ya usi kekuang mungkin jalannya enggak memadai bisa terus misalkan lewat jalan poros jalan besar jalan nasional atau jalan apa enggak boleh pakai banyak-banyak terlalu lebar yang bisa tapi kalau untuk permasalahan yang lain ya harus diomongkan baik-baik mau ngeliat kampung-kampungnya dewe ditanggap-anggap dewe gaoleh kan lucu konyol konyol gitu loh sehingga ngoleh isopo selama kita tidak merugikan orang lain orang di luar yang nanggap misalkan di desa A tidak merugikan di desa B selesai urusan ini ditanggap di desa A kok sing komplain desa ABCD kan nggak bisa kecuali kita lewat jalan raya atau garam macet misalkan lu ya misalkan ini baru kita nego tapi kalau desa itu ngadakan acara dewe terus gaoleh Hai lagi manlu barusan ini tadi ya Pak Jokowi itu nyindir masalah perizinan real presiden dulu nyindir masalah perizinan bahwa perizinan itu jangan dipersulit sebelum izinnya engkau seduwe sentik Pak Jokowi sih ngomong izin kayak gini-gini ya kan nanti ku oleh izin coba jauhnya Pak Jokowi memang ngomong corowis oleh izin enggak dibubarkan alasannya keamanan enggak masuk akal ini iya kan nggak masuk akal kan alasan keamanan ini harus ada step-by-stepnya maksudnya aku oh misalkan ini terjadi kericuan ini misalkan bakalan dibubarkan boleh acara ini durmola yusus dibubar no yuk menurutku kan enggak fair dulu yuk ayo dibahas dulu dibahas tapi kalau saya pikir Alhamdulillah di malang aku ngomong malang ya ngomong malang aman sekarang sudah mulai ke diri us onok karnaval geden besok itu 17 Agustus itu ada kebanyakan diwil ke diri us boleh mojokerto juga boleh ngeresit juga boleh lama-lama juga ngikuti penghiburan bagi masyarakat kita nggak merugikan kok katanya merugikan kaca-pecah itu warga yang nanggap warganya Dewi yang pecah ya kocoknya warganya kan pasti sudah ada kesepakatan hati kalau kocok pecah dijolib panitia dijolib bareng-bareng selesai nggak usah terlalu diperlebar berapa banyak merugikan ini sih lucu yang banyak merugikan ini wong dising ngomong banyak solusi iya nggak mungkin harus ada solusi kalau kaca-pecah kan bisa kaca mau dilakban kan bisa solusinya misalkan sampai pecah kan solusi ini sebenarnya mulai awal sudah ada kesepakatan tadi lagi antara panitia dan warganya warganya Dewi malah kadang warganya ayo pecah kocokku tambah pakai duit loh hahaha itu baru sip gitu loh jadi kan saya pikir kalau itu dibuat masalah dibuat alasan kalau ya enggak masuk terus saya uh enggak mau kocok pecah lah warganya seneng nah terus malah dikongkong pecah malah dikongkong pecah malah dikongkong pecah malah dikongkong pecah karena saya sendiri nggak apa ya mengalami hal seperti itu kalau kemungkinan misalkan gempur tembok dan lain-lain kalau saya memang enggak itulah enggak enggak seneng makanya panitia itu kudu harus bisa memberikan informasi kepada owners ini maksimal lebar sekian ya kan tinggi sekian nah biar enak wikionok tembok ini maksimal sekian tingginya maksimal kan selesai urusan kalau acara gempur tembok dan lain-lain makanya setiap penyewa itu harus memberikan informasi nge-info neng segi son betul gitu loh pojoknya mas pokoknya saman ku tunggu lima lah sab gua digawaknya lima lah sab gua ga sedeng nah ini sekarang itu harus terapkan maksimalnya sakmini mas ya apa saman iso iso nge-opinan sab ya beres selesai ya? enak, jadi jangan sampai nggak nge-info karena yang punya sonnya ditanggal lima lah jadi gawaknya lima lah tapi kan boknya ini kan nggak sama ada yang sekian ada yang sekian ada yang sekian nah ini biar tahu enak lah gitu loh kalau misalnya gak usah terlalu ribet ceng abc uki ga boleh ini itu jelas Alhamdulillah Kabupaten Malangi aman apa-apa walaupun pembatasan ya mungkin loh pembatasan masalah sab tadi tak malah ini mungkin yuk jalannya gak nutut terus liwat ya jalan besar gua pedinding karena kemacet nah mungkin masih oke kalau menurut saya iya gak masalah harus dibatasi tuh biar kita tidak mengganggu pengguna jalan lain gak selesai tapi yang kena ya sonnya ya ya padahal kan itu ditanggap iya kan iya betul terus gak ada masalah daerah-daerah lain lho Kabupaten itu terus meneng kok dulu aku lho 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 terus beres lho terus mas kan ini juga ada stigma negatif tentang dancer kan dancer juga biasanya lekat dengan karnaval ataupun tekson-tekson ini gimana mas menurut sampe dancer itu kan dulu ceritanya kan bisa diambil dancer itu pernah istriptis kan ngunu kok jeruk klub dan lainnya kalau dulu memang awal seperti itu tapi kalau sekarang saya pribadi sama temen-temen son itu yang deket-deket itu tolong gaya dancer kongon celonoan kongon celonoan kawasan beres jadi jenengi mungkin wis jelek disi dancer ini ya kan dancer jelek lho padahal dipikir ngaputin lho iya aku bukan saling membandingkan lho 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 dipikir dancer kayak gitu gaya celono lho 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 penyanyi gaya singkak mene-mene ini diterop nah itu ini kan jadi polemik dancer gak boleh nyanyi lho kabel nyanyi gak boleh kabel gak boleh lho saya lho dancer saya lho 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 jadi jangan oleh ini Hai ngomong sehingga oleh disini opo kan seperti itu singkat dioleh model opo dan serius kaketok dilekau leh misalkan kayak roksa meninggek teropet sama ini kao leh ya kita benai kita memberikan edukasi ke dancer karena kita sebagai owner ini pentingnya ini kita sosialisasikan dupa enak wongsonan ini sodeng top misalkan saya pribadi sodeng tolong oleh hingga dancer tapi harus pakai celana harus pakai kaos lega itu ga oleh pasti menurut tak jamin 100% sebuah persen nurut kabel pasti sosial butuh kan kita kerja ya apa caranya kerja lagi oleh bukan beres Hai gitu loh jadi jangan sakit wasko leh-joko 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 demokrasi yuk ngomong-ngomong diisik Ocomoro kakoleh beres Hai beskiri masalah dan selek menurut kejuali aku lakukan masalah tidak debat yo dekat hai di sini celana panjang lima ini nya celana panjang pakai kaos lu misalkan ditambahi ditambahi goyangnya terlalu seris-teris Jodi Bisa kok, kan tetap baik aku dancer Sebetulnya lo sopan lah, goyangannya sopan, gak goyang ngebor, gak goyang itu Terus beres, main joget-joget lo yang nyawang lo seneng Gak usah terlalu goyang ini-ngini lo Penontonnya lo seneng, lo gelom nyawer, ya kan Gitu loh, jadi semua harus ada solusi, harus kita omongkan baik-baik Kisah kok KBku bisa berjalan, tetap bisa berjalan, saya yakin bisa berjalan Sempeti ngobrol sih, enak Ya Alhamdulillah sampai sekarang kan belum ada perdebatan sih gimana gitu Mungkin kemarin waktu banyak terjadi miniatur, ruku, maghrik, apa Gak boleh karena banyak dan cerna Sebenernya menurut saya, kurangnya komunikasi, kurangnya sosialisasi Kalau saya disini lebih baik, aku dewe, lewison Mwah pula, kaya dengerin, kaya sakmini Kaya sakmini, mwah, kudu cua ngomongan, selesai Mungkin gue gak boleh, aku tak debat, aku babak, apa sih gak boleh wak Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh Mis-mesisan, kalau disini gak boleh kapai Beres Keliru, masih ada terus Kemarin ada yang viral itu katanya ada tutup hitam keliling-keliling gitu mas Minuman tutup hitam keliling-keliling itu lah Itu Yang bikin katanya bikin Ijin-ijil sulit katanya itu Gimana mas, cara Solusinya mengatasi itu semua itu mas Kalau masalah minuman keras ini Saya sendiri juga kesulitan Wong ini masih di edukasi, disosialisasi Kadangnya ya sih ditutup-tutupi Gak usah tutup hitam, tutup biasa Itu juga, ayo kadang Semuanya itu lah Tapi tergantung orangnya sendiri Diwalik nang wong ini dirimu Bisa kontrol apa enggak Kadang kan sampai luas gak kontrol lagi Kesewayi, kalau penonton, gegeran Pada waktu karnaval itu Gegeran kan sebetulnya Menjadikan Ijiniku sulit dengan alasan keamanan Begitu Ya Kalau menurut saya Kita Dioner Terus penyewa Ya saling sosialisasi ya lah Kalau memang Apa Ngombe Ditik Misalkan Anget-anget Terus Gak masalah Ngombe itu Terus Ya setiga itu Enggak usah Enggak Anget Yang Yang Jadi Makan ini Perlu ngomong Gero-gero Karena ada titik hitam Gak boleh Jangan ngomong Bicik Antara pihak penyewa dengan Pemangku Memangku Kebijakan Jangan yang menggorek tahu leirek tapi itu jauh kontennya nanti leiso jauh mabu-mabu ini balisan ngulik kononan mabu-mabu tak boleh bicarakan lalu bisa kalau seperti itu potong jauh goni keamanan lu sama melindi diboyarodor opo terus tapi gak mungkin mendingan terus tapi nggak ngomong-ngomong seneng ini misalkan ngobedih di itu ngobrol intinya harus ngobrol enak kok bisa aja Pak Kupati ini tidak ngobrol Pak Kapolres Pak Danti tidak ngobrol selesai saya yakin beliau juga seneng kok hiburan Oh seneng nanggap elektronan nanggap orkest gitu loh seneng hiburan kadang rindu beri usik nyawer kodoh air yang penting ngobrol mungkin ya belum ada yang mau ngobrol kalau dari saya dulu kan biasa ngobrol-ngobrol kalau gitu melani bolo-bolo son itu loh biasa jadi kalau sekarang tak pikir selama ini masih terus berjalan dan bisa saya juga enggak masalahnya tapi misalkan nanti terjadi terakhir gimana apa tadi harapan harapannya harapan sampean untuk wilayah malang ini khususnya tentang sound system termasuk sound system horat gimana mas harapannya kedepannya kalau harapan saya tentang sound horat ini di wilayah malang khususnya untuk di wilayah seluruh Indonesia pada umumnya loh ya itu tetapi harus bisa berjalan kita bisa saling beriringan antara yang tidak suka dan tidak yang suka itu sedangnya harus berimbang lah harus berimbang dan saling bertoleransi karena yang tidak suka ini juga bisa kadang itu mengadakan acara dan apapun itu bentuknya harus toleransi lah ini ya gitu terus yang saya sering dengar sekarang di luar-luar daerah itu misalkan di Banyuwangi itu perizinan agak sulit ya ini baru berjalan kan maksimal berapa itu 6 atau 4 sahab itu 6 sahab itu ya nanti mungkin ini hanya sebagai contoh 6 sahab ini kalau berjalan berapa bulan clear tidak ada masalah nanti tambahin lagi 8 sahab 10 sahab sampai 12 sampai seperti biasanya 16-24 saya pikir tetap tidak ada masalah di Malang harapan saya tetap seperti ini saya juga minta minta izin juga berterima kasih kepada musbidah pemangku jabatan di wilayah Kabupaten Malang pada kudusnya terus saya juga ingin di wilayah-wilayah lain juga bisa seperti di Malang gitu berkomunikasilah dengan baik dengan kita bagi hadson warna ini dengan masyarakat penuhnya seperti itu cukup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih